Halo semuanya dan selamat datang ke part 2 Sekarang kalau sudah 6, langsung saja tarik ekornya Jadi kita sudah punya round yang pertama, sudah selesai Di sini kita selalu lanjut Dan sebelum lanjut, kita selalu landai dulu chain terakhir yang kita kerjakan Sekarang kita bisa lanjut ke round kedua Kita bikin 2 single crochet di masing-masing rantainya 2 kali masing-masing Jadi yang ini 2 kali Yang pertama sudah Berarti kita increase terus ya Sampai di markernya itu 2 kali Di tempat yang sama 1 Yang tempat yang sama 2 Lalu selanjutnya, 2 juga 1 Tempat yang sama 2 Lakukan hal yang sama lagi 1 single crochet di rantai selanjutnya Single crochet lagi yang kedua di rantai selanjutnya 2 single crochet lagi 2 single crochet lagi 2 Lalu yang terakhir yang ada di markernya ini 2 kali juga 1 2 Oke, so we all have increased the chains, increase nya 6 kali Kita sudah selesai round kedua Totalnya itu harus ada 12 rantai ya, jadi kalian hitung Terus ini kita tandain lagi chain yang terakhir, kita kerjakan Baru kita lanjut ke ronde ketiga Ronde ketiga Ronde ketiga Kita bikin 1 single crochet Lalu lanjut, increase Yang artinya 2 kali single crochet di tempat yang sama Oke, kita lakukan terus 1 single crochet Next Increase 2 kali di tempat yang sama Oops Ulang ya Oke 1 lagi Next Next lagi yang tempat yang sama 2 kali Next 1 single crochet Next Increase 2 kali di tempat yang sama Next Single crochet Next 2 kali di tempat yang sama Set yang terakhir 1 single crochet Oke Baru lanjut Increase Di tempat yang sama Yaitu di tempat yang markernya Yang ada markernya itu Ingat Biasanya itu Kalau misalnya Kita ada yang kayak gini Yang terakhir itu adalah Increase nya Oke Kalau jadi single crochet Mungkin ada yang salah Alright Lanjut Ingat Kita hitung dulu ya Hitung Total rantainya itu ada 18 sekarang Oke Jadi Kita tandai lagi Kalau udah hitung Oke Sekarang udah ditandai Berarti kita lanjut aja Ke ronde keempat Ronde selanjutnya itu Kita bakal bikin 1 SC 1 SC Lalu Lalu Increase 1 SC Lalu lanjut 1 SC Lagi Baru yang ketiga Kita bikin Increase Kita ulang lagi 6 kali 1 SC 1 SC Lalu increase Oke Jadi nanti Totalnya itu Bakal ada 24 Stitches Ada 24 Rantai Di Sekeliling Ronde keempat ini Oke Jadi kita selesain I'll see you in the end of the round Oke Sekarang kita udah selesai Ronde keempat Berarti kita lanjut Ke ronde kelima Yang ini udah gampang Karena dari ronde 5 6 7 8 Kita bakal bikin 1 SC 1 putaran itu Semua putarannya itu Kita bikin 1 SC Jadi gak usah Di Increase lagi Kita tinggal bikin 1-1-1 aja Tapi kalau misalnya Sudah selesai 1 ronde Ingat untuk hitung Karena hasilnya itu Bakal tetap 24 Stitches Atau 24 Chains Oke Harus ingat Hanya ada 24 Kalau kurang atau lebih Berarti ada yang salah Ada yang Kekurangan Atau mungkin Ada yang ter-increase Jadi hati-hati Make sure Kalian cuma bikin 1-1-1-1-1 Semua Di putarannya itu Lalu Hasilnya juga Tetap 24 Nah Ini aku udah selesai Telinganya Ronde Sampai ronde ke 8 Terus yaudah Lepasin aja Penandanya Markernya Lalu Kita potong benangnya Oke Potong seperti ini Yang cukup panjang Jangan terlalu pendek ya Potongnya ya Karena kita mau gunakan Benangnya itu Untuk menjahit lagi Lalu tarik aja Keluar itu benangnya Terus Bagian dalam Benang yang bagian dalam ini Dipotong aja Pendek Biar gak gitu Mengganggu waktu jahitnya Oke Nah Lalu telinganya itu Kita Pipihin gitu ya Kayak Teken Bareng gitu Jangan bikin dia bulat Tapi jadinya kayak bentuk Setengah lingkaran gitu Dan pipih Nah Ditekan gini Jadi Gak ada space Lobang gitu nih Contohnya seperti ini Oke Jadi kita harus bikin Dua telinga Oke Karena Pastinya telinganya ada dua Jadi bikin dua kali Step yang sama Dari ronde ke satu Sampai ronde ke delapan Oke Nah jadi sekarang Waktunya untuk Menjahit Jahit telinganya Ke boneka Kepala teddy nya itu Nah jadi sebelum kita jahit nih Pastinya kita harus Tahu dulu dong Memastikan Posisi telinganya itu Mau dimana Oke Jadi sekarang nih Aku lagi Nunjukin kalian Posisi yang Bagus Nih Dan juga Aku cari posisi dulu Yang paling sempurna Untuk teddy bear nya Jadi seperti ini Kalau rasa udah pas Ya udah Berarti Udah boleh dijahit Tapi ya Harus ingat Harus ditahan Posisinya Seperti itu Lalu ya Sekarang Udah siap Untuk jahit Ambil jarum jahitnya Langsung Terus masukin Ke salah satu Benang telinganya Itu Like this Baru kita jahit Pelan-pelan Harus ingat ya Posisinya tadi Itu kayak mana Lalu pelan-pelan Kita jahit Aku mulai dari sini Ini Sekitar ronde ketiga Mulai dari ronde ketiga Antara ronde Dua ketiga itu ya Jadi kita masukin dulu Ke kepala Lalu Keluarin benangnya Lalu lanjut lagi Jahit telinganya Masukin Benangnya Dari depan Ke belakang Telinganya Oke Pelan-pelan Seperti ini Terus keluarin lagi Oke Tarik benangnya Nah lalu Kita lanjut lagi Masuk lagi deh Kedalam Kepalanya Oke Tapi sebelum masuk lagi Aku bisa posisiin dulu lagi Yang penting Jangan lari Biar jangan lari Gitu Jadi aku posisiin lagi Telinganya Terus pastiin Aku mau masuk mana Terus masuk lagi ke kepalanya Dan keluarin Oke Lalu masuk lagi Ke Telinganya Dari depan Ke belakang Keluar dari belakang Yes Oke Terus keluarin lagi Terus ulang terus Step yang sama Posisiin lagi Sebelum jahit Oke Biar kita tahu Pas Gak lari-lari Nanti kelinganya jadi mereng Dipastiin dulu posisinya Sebelum dijahit Ya Lalu masuk lagi Ke kepalanya Dan keluarin lagi Terus masuk lagi Ke telinganya Dari depan Ke belakang Lalu masuk lagi Ke kepalanya Ulang-ulang lagi Seperti itu Sampai selesai Di bagian Akhir Telinganya Atau di ujung Telinganya Nah ini aku udah Sampai ujung Jadi kalau misalkan Udah sampai ujung Juga lakukan hal yang sama Masukin aja Di Lubang dekat Ujungnya itu Terus keluar Di tempat yang Random Ya Bawa benangnya itu Keluar Di tempat yang Random Seperti ini Keluarin aja Terus yaudah Biarin aja Biar nanti Yang satunya lagi Waktu kita jahit Telinganya yang satu lagi Kita bakal Lakukan hal yang sama Lalu kita keluarin Di Tempat yang sama juga Lubang yang sama juga Yaitu yang di Tempat tadi itu Oke Jadi yaudah Ulangi Step yang sama Posisi ini Baru kita mulai jahitnya Oke Nah ini udah selesai Ini aku udah di ujung juga Untuk yang telinga kedua Disini Yaudah Kita Masuk dulu nih Aku siapin dulu yang ujungnya Telinganya Terus Setiap itu Masukin aja Di Lubang Yang paling ujung Yang sama juga Ya di Kepalanya itu Di ujung telinganya itu Oke Yang ini Lalu nanti kita Keluarin Ke Tempat yang sama Seperti Yang di Telinga pertama tadi Keluarin ke tempat yang sama Tujuannya agar Nanti kita biar Tinggal Ikat aja Bareng gitu loh Terus kita ikat Nah Jadi udah 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 bareng kan Yaudah kita ikat aja Nanti tampaknya seperti ini Terus Yaudah Ikat aja Kita ikat aja Dua atau tiga kali Kalau aku sih Tiga kali Biar lebih Secure Kuat-kuat ya Jangan lupa Untuk ikat kuat-kuat Kalau gak kuat Sama aja Boong Nanti lepas juga Oke Jadi kuat-kuat Baru Kalau udah Yaudah Potong pendek Kita potong pendek Lalu Ini kan Kayak jelek banget Diluarkan Yaudah Kita ambil aja Needle kita Untuk kita Tusuk-tusuk Masukin Kedalam Kepalanya Masukin Tusuk-tusuk Gitu Pelan-pelan Tusuk-tusuk Oke Alright Bentar lagi Yes Oke Terus perbaiki Perbaiki aja Nah sekarang Tadi kita Udah hampir jadi Tinggal bikin Matanya Dan juga Hidungnya Oke Kita lanjut dulu Disini kita Mau lanjut Bikin matanya Kalau aku Karena Mataku itu Gak ada Pantaknya gitu ya Jadi Aku pake sistem Tempel Jadi ini aku tempel Aja Pake hot glue gun Pake Apa Lem tembak Tapi kalau misalnya Kalian yang Ada pantaknya Yang nusuk gitu Yang masukin aja Kedalam Oke Masukin ke dalam Kalau Kalian juga Modalnya seperti aku Yaudah Pakai lem tembak aja Dilemkan Di Tengah-tengah Kepalanya Seperti ini Dua-duanya Kedua matanya Terus Yaudah Jadi deh Kalau sudah Berarti kita Harus lanjut Ke Hidungnya Sekarang kita Bikin hidungnya ya Oke Disini kita Bikin Lagi Enam Single crochet Di dalam Magic ring Enam Single crochet Di dalam magic ring Untuk mulai Hidungnya Dua Terus Yang ketiga Keempat Lima Yang terakhir Enam Oke Udah Enam single crochet Tarik aja Lagi Ekornya itu Lanjut kita Ke Ronde Kedua Oke Tandain dulu Baru kita Lanjut ke Ronde Kedua Seperti biasa Lanjut Ronde Kedua itu Kita bakal Bikin Increase Nya 6 kali Berarti Semuanya Increase Jadi Yang pertama Kita bikin Increase Single crochet Dua kali Di tempat yang sama Lalu Sama seperti Yang Lainnya juga Kita increase Yang artinya Dua kali Single crochet Di tempat yang sama Nah Kalau udah Ronde kedua Itu bakal ada 12 rantai Totalnya Terus Ya udah Tandain lagi Kalau udah 12 Kita lanjut lagi Ke ronde ketiga Ya Ronde ketiga Kita bakal bikin Semuanya Single crochet Aja Jadi Satu 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 Aja Semua Ingat Totalnya Itu Tetap 12 Oke Lalu Ronde ke Empat Juga sama Kita bakal bikin Semuanya Single crochet Hasilnya Hasilnya 12 Jadi Lanjutkan Aja Sampai Karena Selesaikan Ronde ke Empat Oke Oke Sekarang Kalau udah Selesai Kita Potong Juga Benangnya Yang panjang Ya Kalau udah Selesai Tinggal Potong Aja Jangan Terlalu Pendek Nanti Susah Jadi Cukup Panjang Oke Kalau Sudah Selesai Kita bakal Gambar Hidung Dan Juga Mulut Di Ini Muncongnya Ini Oke Muncongnya Ini Jadi Kita butuh Yang Namanya Benang Warna Hitam Nah Jadi Kalau udah Ada Langsung Aja Siapin Needlenya Needlenya Itu Apa Jarum Jahit Terus Masukin Aja Benang Hitam Itu Di Jarum Jahit Nah Kalau udah Setelah Itu Kita bakal Gambar Maksudnya Kayak Ngisi Gitu Bikin Hidungnya Gitu Warna Hitam Aku Cari Posisi Mana Yang Paling Bagus Yang Bentuknya V Seperti Ini V Jadi Disitu Yaudah Aku Masukin Aja Benang Hitam Ku Dari Dalam Hidungnya Itu Keluar Terus Bikin Bentuk V Jadi Masuk Lagi Kan Udah Keluar Terus Masuk Lagi Ke Dalam Terus Aku Bawa Lagi Ke Bentuk Sebelahnya Itu Untuk Bikin Bentuk V Ini Aku Percepat Biar Kalian Bisa Lihat Bagaimana Aku Bikin Terus Kalian Ikutin Aja Oke Nah Jadi Kan Udah Full Segitiganya Bentuk V Itu Udah Full Hitam Hitam Terus Ya Udah Sekarang Kita Bikin Aja Mulutnya Masuk Dari Tengah Hidungnya Itu Bawah Hidungnya Bagian Bawah Hidungnya Itu Kayak Gini Terus Kita Tarik Aja Keluar Dan Masuk In Di Bagian Bawah Like Disini Di Hampir Agak Bawah Tengah Moncong Itu Sepanjang Sebenarnya Sepanjang Yang Kalian Mau Jadi Aku Kayak Gini Aja Cukup Terus Yaudah Yuk You just Sisa Benang Yang Di Bagian Belakang Moncong Itu Yang Dimana Kita Masuk Terus Keluar Itu Kita Ikat Aja Bareng Di Awal Sama Akhirnya Itu Ikat Dua Ata Tiga Kali Kuat Kuat Jadi Jadi Waktu Kalo Ada Orang Tengah Gatel Narik Narik Mulut Narik Narik Hidung Itu Tidak Bakal Lepas It Stays In The Place So Kalo Udah Ya Potongin Aja Biar Pendek Terus Jadi Moncong Tinggal Kita Jahit Ke Kepalanya Ini Bakal Jadi Last Step Jadi Kita Hampir Selesai Yes Ini Kita Tinggal Jahit Aja Terus Selesai Udah Gak Sabar Untuk Selesai Nah Jadi Kita Posisi Muncong Ini Ke Teddy Bear Lalu Kita Siapin Jarum Jahit Kita Untuk Jahit Di Sekeliling Kepalanya Ini Pokoknya Tetap Pertahankan Aja Ini Siapin Jarum Jahit Terus Masukin Benang Yang Ini Nanti Kita Bakal Jahit Pelan Pelan Satu Per Satu Oke Kalo Udah Masukin Kita Atur Lagi Posisinya Nanti Posisi 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 Hidungnya Oke Oke Sekarang Udah Pas Posisinya Tinggal Jahit Aja Kita Ambil Jarum Jahitnya Terus Masukin Kepalanya Ke Kepalanya Pas Di Posisinya Lalu Keluarin Terus Masukin Lagi Nanti Ke Bagian Samping Nya Itu Samping Moncong Nya Itu Jadi Jahitnya Memutar Oke Pelan-pelan Mutarin Sampai Siap Terus Masuk Lagi Ke Kepalanya Jadi Seperti Itu Cara Jahitnya Masuk Ke Moncong Terus Masuk Ke Kepalanya Lagi Terus Masuk Ke Kepalanya Lagi Oke Satu Persatu Sampai Nanti Selesai Ke Ujung Moncong Itu Menutupi Moncong Oke Terus Ini Masukkan Lagi Dari Moncong Terus Masuk Ke Kepalanya Jahit Satu Persatu Ingat Untuk Jangan lupa Posisiin Sebelum Masukkan Atau Jahitnya Itu Biar Nanti Rapi Jangan Sampai Mencong Mencong Nanti Kiri Kanan Kanan Kekiri Moncong Oke Ini aku Percepat Prosesnya Aku Fast forward Aja Videonya Biar kalian Bisa Lihat Juga Terus Bisa Nanti Kalau Udah Sampai Ujung Kalau Misalnya Kalian Rasa Moncong Kurang Bervolume Kalian Boleh Isi Stuffing Seperti Aku Ini Sekarang Kalau Udah Kalau Rasa Udah Cukup Bervolume Ya Udah Lanjut Aja Nanti Jahitnya Sampai Udah Sampai Ke Ujung Moncong Oke Jadi Ini Aku Udah Sampai Yang Diterakhir Dan Udah Selesai Jadi Tinggal Masukin Aja Benang Nanti Terus Potong Yeay Tadi Kita Udah Jadi Nah Kalau Kalian Udah Selesai Juga Jangan Lupa Tunjukin Hasil Karya Kalian Di IG Kalian Boleh Send Kasih Aku Atau Enggak Kalian Boleh Upload Terus Jangan Lupa Tek Aku So Thank You Everyone For Watching Semoga Video Ini Bermanfaat Tutorialnya Bermanfaat Untuk Kalian Terus Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Juga Share Video Ini Ke Teman Teman Kalian Atau Berguna Untuk Teman Teman Yang Lain Juga Oke So I'll See you Again Bye 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 Bye